Intro Pemirsa Panglima Kodam Daerah Militar Iskandar Muda atau Pangdam Iskandar Muda Mai Jen TNI Muhammad Hasan berdialog dengan pimpinan 6 media di Aceh Dalam dialog santai tersebut, Pangdam mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Bumo Aceh, jelang pemilu mendatang Untuk terwujudnya stabilitas keamanan itu tentunya butuh dukungan semua pihak termasuk kalangan media Hal tersebut dibahas oleh Pangdam Iskandar Muda Mai Jen TNI Muhammad Hasan saat menjadi host dalam dialog interaktif Sangga Mara Podcast Dengan tema Peran Kodam Iskandar Muda dalam menjaga stabilitas wilayah Aceh pada tahun politik 2023 dan Pesta Demokrasi 2024 Dalam perspektif pers dan media Acara itu dihadiri oleh sejumlah narasumber dari pimpinan media di Provinsi Aceh Yang terdiri dari pimpinan TVRI Banda Aceh, Kepala Stasiun RRI Banda Aceh, Pimpinan Redaksi Harian Serambi Indonesia, Produser Kompas TV, Pimpinan Redaksi Puja TV Aceh, dan Kabiru Ainyus TV Aceh Pangdam Iskandar Muda berharap peran media dan semua pihak agar dapat terjaga stabilitas keamanan di Aceh Apalagi pada tahun 2023 hingga 2024 mendatang yang merupakan momentum tahun politik menuju pemilu Kita mendapatkan perintah dan presiden dan presiden untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang tahun politik 2024 Kita masuk ke tahun 2023 Sehingga hari ini saya mengundang para pimpinan media untuk memberikan masukan pada saya dan pandangan khususnya tentang kondisi Aceh saat ini Secara umum menurut saya dan pandangan dari para pimpinan media Aceh sudah cukup aman dan kondusif saat ini Dan ini yang perlu kita peliharaan kita tingkatkan Sehingga walaupun nanti tahun 2023 mulai ada tahapan pemilu yang istilahnya mengundang beberapa kepentingan di sini Dan kita berharap bahwa Aceh tetap aman Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasdam Iskandar Muda Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Kabalak Dam Iskandar Muda Dan para asisten Kasdam Iskandar Muda Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh